Bambang susat yuk, kita panggil aja Bamsud. Gimana caranya jadi orang kaya? Apa yang terjadi hari ini sangat gantung apa yang kita pikirkan kemarin-kemarin. Jadi kalau kita berpikirnya, berpikir besar, maka langkah-langkah kita akan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bang Miing, kali ini ketemu lagi sama saya. Dan suasana yang berbeda yang lain. Nyantai tapi formal. Dan tamu saya kali ini, ini betul-betul saya belum pernah. Selama menjadi YouTuber, punya tamu, pejabat tinggi negara yang resmi masih aktif. Kayak, sama begitu-begitu. Bambang susat yuk, kita panggil aja Bamsud. Jadi memang, apa namanya, pimpinan atau, ya pimpinan lembaga negara yang ala milenial adalah diantaranya Bamsud. Pakaiannya boleh pakai batik, tapi belakangnya drum. Jadi ada unsur resmi, tapi ada unsur artnya. Jadi bisa kita lihat. Ada unsur kecelakaan. Ada unsur kecelakaannya. Karena nggak tahu mau diwawancar. Waktu kita pakai rosa oblong. Mas Bamsud, ini kita ngobrol-ngobrol yang tadi begitu banyak ya jabatannya. Sekarang ini adalah yang resmi, pimpinan lembaga tinggi negara yaitu Ketua MPR. Kemudian juga Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, yang baru saja. Selamat, baru dilantik. Kemudian juga Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila. Wakil Ketua Umum Golkar. Terus Ketua, Wakil Ketua apa ya? FKPPI? Kepala Badan Bela Negara. Ketua Perkumpulan Pemilik Senjata Api. Semuanya Ketua. Nah, ini hostnya Ketua-an. Apa kabar, Mas Abang? Baik. Sehat-sehat ya? Wah, senang banget. Bisa dapatkan waktunya. Ini ngantri loh. Kita dijanjikan itu jam 4, guys. Asal tahu aja jam 4. Ini kita baru tik kurang lebih ini jam 7 malam. Tamunya, ngantrinya bukan main. Jadi kayaknya ngantri antara tamu menghadap Bambang Susatyo dengan ngantri BLT kayaknya banyaknya sama. Sehat-sehat. Pak Bamsud, ini mau nanya nih, kan kalau kita lihat, masyarakat lihat di Instagramnya Bamsud itu kehidupannya begitu, wah, kita mimpi aja gak nyampe kali. Ya, itu sih materi. Pasti, nah, ini enaknya kalau jadi pejabat, kayak dulu baru jadi pejabat kan. Ini sebetulnya masa kecilnya memang ada isinya, ada irisan. Ini memang dari keluarga dulu? bisnis atau politisi? Keluarga tentara. Tentara. Jadi dari, tapi tentara, apakah terendahan lah. Jadi keluarga saya, keluarga sederhana, tinggal juga dari komplek ke komplek. Tapi jenderal kan? Tentara, gak ada. Tentara panodah, balok-balok lah. Kemudian, orang tua saya, ayah saya meninggal ketika saya SMP. Setelah itu, saya dibesarkan oleh seorang ibu tunggal. Jadi, pahit. Makanya saya sekarang kalau minum kopi gak pernah mau kopi pahit. Laman hidup pahit, jadi harus manis. Oh, saya juga sama. Saya hidupnya bukan karena manis minum kopi pahit. Karena memang gula. Beda diabetes. Jadi, terus terangnya Sobat Maming, tadi saya akan agak merubah otak nih. Kalau biasanya pengusaha muda kayak bamsud kayak gini, paling enggak dia keluarganya orang kaya. Tentara, kalaupun jadi tentara paling gak anak jenderal, tiba-tiba dia bilang pangkatnya rendah, tiba-tiba berhasil. Gimana caranya jadi orang kaya? Tentara bapaknya pangkatnya gak terlalu tinggi. Ya. Apa yang terjadi hari ini, yang sangat tergantung apa yang kita pikirkan kemarin-kemarin. Jadi, kalau kita berpikirnya, berpikir besar, maka langkah-langkah kita akan besar. Maka kita itu, saya berusaha untuk selalu berpikir, besok harus lebih baik hari ini, saya harus lebih sukses, maka dari sisi pergaulan, bangun jaringan, kemudian juga kenakinan kuat, semua tahapan-tahapan itu kita lalui. Dan kawan itu menurut saya membuatkan anak tangga yang membawa kita ke atas. Catat baik-baik. Jadi, bamsud itu bukan anak orang kaya, bukan anak petinggi, tapi dia berhasil. Yang paling mendasar adalah bagaimana dia membangun network. Anak tangga. Anak tangga. Anak tangga itu network. Anak tangga itu network. Kawan. Perkawanan. Perkawanan. Jaringan. Jaringan. Ini kan berawal dulu, karirnya sempat jadi wartawan juga ya? Apa di situ? Saya mulai dari wartawan. Apa dari situ mulainya? Sebagai wartawan? Nah, narasumbernya menjadi teman. Menjadi teman, lalu kemudian menjadi jaringan di kemudian hari. Dulu saya kebetulan ditugaskan jadi wartawan ekonomi, sehingga... Medianya apa dulu? Media harian prioritas. Oh, prioritas. Pak Suriapalo. Pak Suriapalo. Jadi saya banyak kesempatan mengawancara Bob Sadino, kemudian juga Agbrel Bakri, Tanri Apeng, kemudian Padil Mohamad. Nah, semua itu hari jadi kawan semua. Karena ketika saya diberi tugas oleh kantor, biasanya kan teman-teman wartawan, begitu dapet apa yang jadi tugas dia, udah, gak mau kenal lagi. Nah, tapi saya selalu bangun hubungan. Dirawat. Dirawat. Walaupun kita gak ada kepentingan berita, kita lawat. Dan satu hal lagi, jangan kecewakan mereka. Ketika mereka bilang off the record, ya kita pasti konsisten, jangan diberitain. Ya, ini tidak membuat permusuhan. Jadi mereka happy juga dan nyaman. Ini, jujur aja Mas, saya gak kaget loh. Luar dari bayangan saya, mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya tentang Bambang Susatyo, sebetulnya. Yang tahu kita adalah ketua MPR, koleksi mobil mewahnya banyak banget, motor gedenya banyak banget. Itu dendam. Kalau soal mobil-mobil. Kalau gak keurus saya juga siap merusin. Itu dendam. Laman itu susah. Oh gitu ya. Ini tiba-tiba kayak gini, tapi kalau ditarik ke belakang gitu, memang tidak ada yang tidak mungkin gitu. Ini dari wartawan. Jadi ya mungkin orang gak banyak tahu, orang tahunya sekarang kan. Bagaimana dulu saya mengalami kesulitan dalam kehidupan. Misalkan kuliah misalnya. Biar kuliah pun aku cuma bayar. Pertama ya selebihnya, kita cari sendiri uangnya. Jadi berbagai kegiatan kampus, seperti OSPEC, bagaian musik. Itu saya dulu penggauli, jadi EO lah zaman dulu. Hampir tiap minggu saya bikin pentas musik mahasiswa di mana? Ancol. Nah, disitulah uang untuk kuliah. Tapi memang maluri bisnis ada sejak itu. Sejak wartawan itu. Sejak kuliah. Begitu saya masuk di kampus, ikut OSPEC. Saya bukan OSPEC, saya jualan bro. Oh jualan. Jualan. Lo butuhnya apa kaos? Gue bikinnya kaosnya. Dulu mahasiswa ribuan. Ini, ini. Ya maksud saya ini. Naluri bisnis itu muncul karena orang punya kemampuan melihat opportunity. Melihat peluang. Jadi. Dulu kan zaman dulu kalau OSPEC kan harus banyak bawa yang aneh-aneh. Aneh, barang-barang. Kita bikin. Maksudnya mahasiswa harus banyak lima telur busuk. Kita jualan busuk. Oh, jadi itu. Boleh ditiru tuh sama anak-anak mahasiswa sekarang tuh. Sendal. Harus kiri semua. Harus kiri semua. Maksudnya mesti beli dua dong. Akhirnya sihat. Jadi dua pasang. Dua pasang sendal tapi kiri semua. Berarti dua pasang. Kanan gak kepake. Jadi dulu pake sendal harus kiri semua. Berarti beli dua pasang kan. Dua pasang. Disiapkan. Jadi kali dua semua. Jadi memang pada saat itu karena panitia OSPEC punya kekuasaan. Lalu kekuasaan itu dijadikan opportunity. Oh, bukan. Bukan. Justru kekuasaan itu ada di panitia. Wah, panitia. Gue ini masih soa baru. Oh. Gue colek panitia. Bro. Besar tak. Bro, badu, boh. Bagi dua. Untungnya sekian bagi dua. Oh, udah. Beres kan. Begitu. Jadi panitia dapat, kita dapat. Kita juga beli yang kiri-kiri juga kan. Oh, iya dong. Dua gitu ya. Jadi memang dari wartawan. Jujur, saya kaget bahwa Bamsud ini adalah wartawan, seorang jurnalis, tapi ada satu hal perlu dicatat. Dia konsisten dan konsekuen dengan janjinya. Tolong ya, Bang. Jangan disiarkan yang ini. Ini of the record. Dan itu konsisten. Dijaga. Sehingga arah sumber menjadi terawat hubungannya dengan baik. Dan nyaman. Nah, ketika ada berita-berita penting, kita bisa kulik-kulik dari dia. Jadi misalnya ketika saya wawancara Murdonor zaman dulu kan susah. Iya. Info-info dari dia. Susah apa lama jawabnya? Bukan, susah informasinya dulu. Karena dia percaya, dia kasih background-nya. Makanya waktu itu ketika ada pada penugasan tentang berita ekonomi, gue dapat duluan. Nah, cuma nala sumbernya dia bilang ini masih rahasia. Untuk background boleh. Nah, jadi ketika kita menulis berita itu, kita jauh lebih mendahuli media yang lain karena kita punya background yang persis apa yang akan terjadi kemudian. Mas Pembang, ini kan yang seperti saya tadi sampaikan di depan, semua orang tahu loh, ketua MPR kita ini sekarang ini orang kaya. Dan kayanya bukan kaya biasa, kaya raya. Sementara kalau latar belakangnya, ayahnya orang biasa saja walaupun dia tentara. Biasa-biasa. Dalam konteks materi. Jadi ketika saya wartawan, saya kan mendapat penugasan yang gak bisa saya tolak. Pewancara petugas pasar, tukang sapu, untuk apa namanya, human office rest, pengusaha, penjabat. Nah, ketika saya mengawancar itu semua, itu jadi kawan semua. Nah, ketika buka pasar ini, pertama kali gue jadi pengusaha nih, kayak itu buka pasal induk yang di Kramatjati. Itu bambang susat ya? Bukan. Gue wacara, tugasnya wacara kepala pasal induknya. Untuk jadi profil lah gitu-gitu. Lalu gue bilang, bro, eh, mas, bisa nitip jualan gak? Oh, bisa. Udah gue carilah sayur-mayur, bawang putih di Bekasi. Jauh itu Bekasi jaman dulu. Titip. Berah. Gak sampai satu trik apa gitu? Dulu hitungannya kol-kolan. Oh, kol-kol. Habadu kan masih ada mobil kol. Terbuka, terbuka. Ya, disitu lah. Dulu kan handphone gak ada. Adanya handphone umum. Dulu kita awal memang harus cash and carry. Jadi beli bawang putih, beli sayur-sayuran, beli telur, segala macam, bawa ke pasar hidup. Kita bayar cash. Tapi lama-lama kita bisa kongsinya sih. Kalau gak percaya kan? Jadi tahapan bisnisnya dari wartawan tuh mulai jualan sayur dulu. Jadi semua narasumber dirawat hubungannya, lalu dijadikan opportunity kemungkinan bisa sinergi gitu. Di antaranya itu. Tampak tugas wajaran, dulu ada telepon baru keluar dan call. Inget gak? Ya, betul. Yang kayak telepon tentara. Ada dan call, ada Matt Motrola. Gak usah dan call. Yang pemiliknya Adi Tahir, Madi Doli Tahir. Betul, tahu, tahu. Itu kan bang, apakahannya di Tahir apa? Dali Tahir. Dali Tahir. Penyanyi. Kalau kewajaran kan. Boleh gak gue ikut jualan? Boleh. Yaudah, kita ikut jualan. Jadi dan call itu dijual? Ya dulu kan orang jarang banget. Begitu mau handball tuh gaya banget jemang dulu ya. Tahun 70-80 kan itu. Tahun 80-an lah. Dan saya wartawan yang pertama kali pakai itu. Saya kan sama Bang Surya. Nah, Surya di kampus. Gue dari kampus. Di kantor gondang dia itu yang pakai telepon ketiga itu. Cuma saya wartawan. Masih wartawan bawa. Surya Palo di Irut yang punya. Di Irutnya? Kayak gak? Tapi kredit bos. Gue belinya kredit. Enggak soal. Itu hanya cara. Cara untuk. Tapi bahwa visi dia harus punya alat komunikasi. Kalau lu. Pertanyaan begini. Kalau lu pengen sesuatu. Mendunggu lu cukup uang. Gak mungkin. Jadi gue mulai dari handphone. Dari mobil. Gue beli. Ketika gue mampu berapa. Gue ambil dulu yang penting. Gue tanya. Sekarang kan mobil memang banyak. Gak mau nanya soal itu. Pertama kali punya mobil. Mobil apa? VW. VW. Kodok. Kodok. Itu juga ngeri nih. Harganya kalau gak salah. 600 ribu gue beli itu. Ya tapi kan dolar. Jumlah dulu. Tahun berapa? Tahun 80-an kan. VW Kodok. Itu pertama kali. Dari mana tuh duitnya? Dari hasil jalan sayur misalnya atau? Ya ngicil kalau gak salah. Gue aja 50 ribu. 100 ribu. Karena itu barang rongsokan. Gue masih perbaiki kan. Modal pertama. Kita dulu untuk menaklukkan wanita-wanita. Mobil jalan. Mobil. Walaupun geras, tetap mobil kan. Dulu kan jarang mobil berasih. Betul. Gue ada apa yang gede itu aslinya ingat ya? Yang ditaruh di bawah dashboard. Itu pun harus dipasang. Opsional ya kan? Jadi menarik ya. Bambang Susationg kita kenal sekarang. Orang kaya dan pejabat tinggi negara. Tapi ternyata proses hidupnya. Ya layaknya betul-betul wajar. Jadi kita bisa terima bahwa itu hasil kerja keras dengan baik. Paling tidak gitu ya. Nah. Terus Mas Bambang. Itu. Saya selalu kalau orang melihat seperti hari ini. Saya pengen narik ke belakang gitu. Karena ada resultat. Jadi dari usaha-usaha yang mulai itu. Kemudian. Prioritas di Bredel. Ingat gak lu? Tau. Nah dari situlah kemudian. Dengan orang-orang yang saya kenal. Saya ajak mereka. Agung Laksono. Abu Jawabakri. Fadel Muhammad. Bikin media. Majalah. Majalah lu namanya Maja Info Bisnis. Info Bisnis. Jadi lah lu bos di situ. Nah mereka store. Emang gue punya duit? Enggak. Gue hanya. Kumpulin orang yang punya uang. Kan bisnis semudah. Mencari barang. Yang dijual. Lebih murah di suatu daerah. Cari tempat yang mau orang beli lebih mahal. Kita main tengahnya. Itu aja bis. Kunci bisu sama satu. Tapi Sobat Bang Ming tadi apa yang Bang Soek katakan. Gue gak punya duit. Tapi gue bikin media. Dan media adalah sebuah perusahaan. Jadi apa Artan? Dia punya pengetahuan. Dan punya keterampilan kardia wartawan. Yang kedua. Dia punya jaringan. Dan ketiga. Punya kemampuan. Ngumpulin orang yang punya duit. Dasyat. Karena trust. Karena trust. Karena percayaan itu ya. Ngomong-ngomong lu sekolah SD dimana sih? SD8 keramat jati. Keramat jati? Jangan keramat jati. Enggak. Kalau kita punya cucu kita sekolah disitu. Kali aja omong. Bisa kayak Bang Bang Susatio gitu kan. SMP nya dimana? Keramat jati juga di 49. SMA? Pokoknya daerah itu daerah Cijantung. Sekitarnya lah. Karena Bang 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 itu besar disitu. Jadi untuk orang keramat jati Jakarta Timur. Bang Bang Susatio. Jadi Jakarta Timur itu SD disana. Keramat jati. SMP. Cijantung keramat jati. SMA Cawang. Nah kuliah baru Jayabaya. Jayabaya. Itu tetap juga Jakarta Timur. Ya. Jadi bagi orang Jakarta Timur. Jangan pindah di Jakarta Timur. Biar kayak Bang Bang Susatio. Mas Bang. Baru saja kemarin kan kepilih jadi ketua IMI. Ikatan Motor Indonesia. Apa sih menariknya jadi ketua IMI? Apa karena mobilnya banyak? Enggak juga. Saya merasa perlu karena itu fashion saya senang motor. Otomotif. Otomotif. Maka saya merasa itulah lingkungan saya. Dengan demikian saya berharap juga membangun jaringan baru disana. Jadi kalau jaringan dipolitisi kan sudah. Dengan saya aktif sebagai anggota DPR, jadi politisi, semua partai kita kenal. Nah tinggal sekarang jaringan di otomotif. Otomotif. Otomotif ini adalah menariknya apa? Kita gak kenal pangkat, gak kenal jabatan, gak ngeliat dia kaya apa enggak, tapi pertemanan. Pertemanan baru-baru disitulah menariknya kita bergaul disana. Di olahraga otomotif. Karena kadang-kadang semua kepentingan itu terkumpul disana. Kita bergabung dengan lawyer, pebisnis, pejabat, jaksa, hakim. Ada juga? Ada juga. Jadi kalau gak apa-apa tinggal codaknya, bos bisa bantu gak? Oh. Jadi. Terjadilah hubungan yang saling membantu satu sama lain. Ini bukan hanya karena dia memang passionnya di otomotif, akan tetapi ternyata juga memberikan benefit lain. Di antara pertemanan. Ada polisi, ada petara. Gitu ya. Silaturahmi disitu. Sehingga, karena gini, mungkin otomotif adalah sebuah bahasa universal bagi semua orang gak bisa ada disana. Nah, sekarang Mas Bambang menggunakan IMI ini sebagai juga tempat silaturahmi. Selain juga melakukan pembinaan terhadap cabang-cabang atau induk-induk organisasi otomotif yang ada di Indonesia. Terus kalau misalnya menurut Mas Bamsut, apakah dunia olahraga otomotif kita di Indonesia bisa memilih ke masa depan? Seperti di misalnya kita, kita kan tidak punya sirkuit yang kelas dunia loh. Harusnya bisa. Kedangan 270 juta rakyat kita, kemudian ekonomi kelas menangan juga. Banyak, kemudian kita punya lahan yang cukup luas di mana-mana, yang bisa dimanfaatkan. Tinggal bagaimana keinginan kita mendorong dan mencari bibit-bibit unggulan. Karena IMI ini misinya sebenarnya yang saya tahu ada lima. Yang pertama mencari bibit unggul dalam dunia atlet pembalap. Itu nyatak prestasi. Yang kedua, dia juga punya misi bagaimana dengan komunitas itu meningkatkan pariwisata. Menawarkan pariwisata ke mancanegara dengan berbagai kegiatan otomotif. Apakah itu rally, touring, dan sebetulnya. Lalu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu sosial, membantu masyarakat manusia. Ini juga misi daripada IMI. Yang ketiga, mereka merubah budaya masyarakat kita yang sekarang ini bensin, geser menjadi listrik. Apa misinya? Yang pertama, tentu ramah lingkungan menyelamatkan atmosfer dunia ini dari polusi. Dan ini sebagai paru-paru dunia diantara. Yang kedua, membantu pemerintah meringankan beban APPN. Karena selama ini kan setiap kendaraan yang dipakai, itu rata-rata setiap digas itu ada dana rakyat di situ yang diberikan subsidi kepada pemakai motor, mobil. Makanya olah-olah kaya dilarang beli bensin, makanya pertamak. Yang otan yang lebih tinggi? Iya, yang gak disubsidi. Tapi yang bahan bakar minyak ini, yang subsidi itu jauh lebih besar. Sehingga ada 164 juta motor yang beredar di Indonesia ini, kalau dihitung satu hari satu liter, sebulan 30 liter x 360 juta berapa juta liter. kali sekian subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Total, selama sepanjang tahun 2014 sampai 2019, 5 tahun, subsidi yang keluarkan negara buat pemakai motor itu, pemakai mobil itu, 700 triliun. Besar kan? 700 triliun ya. Coba uang itu digeser untuk biaya pendidikan dan kesehatan kan lebih bermanfaat. Jadi tidak dibakar. Jadi setiap orang itu, setiap hari ini, orang-orang kita ini bakar uang sebetulnya. Uang dia sendiri dan uang pemerintah. Karena ada subsidi di setiap tarikan gas yang dia lakukan. Nah makanya kalau dia geser ke listrik, maka banyak yang dihemat. Untuk yang tahun 2001 ini, subsidi untuk ini 16,8 triliun. Jadi kalau semua ada pakai listrik, maka nggak ada lagi subsidi untuk... Berarti salah satu Mas Bamsud, ini di IMI itu salah satunya adalah bagaimana mengarahkan, mendorong masyarakat menggunakan kendaraan dengan energi listrik. Tapi infrastrukturnya juga nggak gampang loh Mas. Enggak, sekarang udah mudah. Tinggal colok aja kondisi dan murah. Karena apa? Karena rata-rata untuk listrik itu, kalau bensin perbandingannya ya. Kemarin PLN, uji coba, mobil Hyundai, Jakarta, Bali. Itu harusnya dia bensinnya tuh 1,5-2 juta. Tapi dengan listrik hanya kepakai Rp. 250 ribu. Cuman nyaturungnya lama. Kalau ngisi bensin, tolong berapa menit. Kan dihitung, setiap 4 jam, itu untuk 400 kilo. Nah, kalau untuk dihidupan hari, kita pulang kerja, pulang main, sebelum duduk colok, pagi-pagi udah penuh lagi. Tapi kalau perjalanan jauh mungkin masih bisa main jantung dulu kali ya. Jadi emang ada plus minusnya, tapi yang pasti lebih hemat. Dan yang penting lagi, setiap rumah tangga, kalau udah pakai mobil, tapi sih nggak lagi perlukan pikiran apa, mengeluarkan pengeluaran itu bensin. Bensin. Kan biasa pengeluaran harian itu dihitung pasti bensin. Bulanan pasti servis. Nah, dua-duanya hilang. Jadi bisa saving lebih banyak. Jadi listrik memang sekarang di negara-negara. Berikutnya adalah lo ketinggalan model lo kalau nggak listrik. Ketinggalan jaman. Orang-orang biasa ke SPBU sekarang token bro. Mas Bambang, ini ini kan sekarang di Pekam Mas Bambang baru-baru jadi lantik, dan saya lihat daftar-daftarnya begitu banyak. Pak Blit Figur juga yang menjadi pengurus. Apa strateginya? Ya, memang saya ingin mendorong figur-figur anak-anak muda. Sehingga kita di belakang layar aja ada tampilan Roni, Rifat, Ananda Mikola, dan banyak anak-anak muda lainnya. Kita dorong memang untuk... Ya, memang itu selebih terus otomotif kan. Ananda Mikola, dia bagi maupun juga mantan pembalap, pemberi. Terus, Rifat juga. Rifat. Anaknya Hami Sungkar, alhammarhum. Kemudian, ya, banyak-banyak yang lain. Mengurus juga kan? Oh iya? Saya belum terima SK-nya nih. Ya, tapi paling tidak bahwa Mas Bamsud ini ingin mencoba memberikan warna diimi dengan yang lain. Pertama tadi yang menarik adalah bagaimana kepedulian terhadap lingkungan ya. Lingkungan ini perlu dicatat nih, Sobat Bambing. Artinya bahwa suka tidak suka cepat atau lambat, kita harus segera menyelamatkan bumi ini. Dalam pengertian, paling tidak dari perilaku manusia yang dengan membakar uang, membakar... Saya evolusi lah. Ya. Nah, selain otomotif, hobi Mas Bambang apa? Kalau lagu sih saya tahu. Sama Mas Aya, Mat Mondru, My Way. Kekasih bayangan. Kekasih bayangan. Kekasih bayangan. Bukan kekasih simpenan ya. Bayangan. Nah, hobi yang lain apa Mas? Selain otomotif. Apa ya? Main burung. Main burung. Burung beneran. Burung beneran. Kalau yang bukan burung beneran, kan nggak usah dimainin. Dia main sendiri. Dia main sendiri. Bro and Sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi. Sub indo by broth3rmax